Pemirsa setelah Ganjar Pranowo dikukuhkan sebagai capres PDI Perjuangan di tahun 2024, pergerakan dari partai-partai politik di luar PDIP semakin gencar. Bahkan format koalisi Indonesia Bersatu juga berubah setelah P3 memilih bergabung dengan PDIP. Ya, Golkar, Gerindra, dan PKB yang mencoba membangun koalisi besar belum juga tampaknya menunjukkan hasil pemirsa. Akankah format koalisi perubahan yang beranggotakan Nasdem, Demokrat, dan PKS segera berubah? Bagaimana pula dengan nasib Golkar, PAN, Gerindra, dan PKB yang hingga kini belum menentukan calon presiden? Anies Baswedan akan tetap menjadi calon presiden atau akan dipasangkan dengan Prabowo untuk menghadapi ganjar pemirsa? Semua masih tanda tanya dan banyak spekulasi. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Bapak Yusuf Kala yang merupakan politikus senior sekaligus wakil presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12. Assalamualaikum Pak Yusuf Kala. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala setelah PDIP mengumumkan ganjar sebagai capres mereka sampai sejauh ini juga tampaknya terjadi tarik menarik politik. P3 yang bersama dengan partai lainnya tiba-tiba berubah haluan mendukung ganjar Pranowo. Dan ada nama Prabowo Subianto juga. Tapi belum jelas sampai sekarang siapa saja koalisi yang selain koalisi yang ada, dua koalisi yang ada yang akan bergabung ke sana. Kemudian juga ada nama Anies Baswedan. Tapi ini juga masih belum jelas akan bersanding dengan siapa Pak JK. Pak JK, Kommer Pak JK kenapa sih tampaknya agak terkesan lamban untuk mengumumkan paket-paket calon presiden dan calon wakil presidennya dari koalisi-koalisi yang ada. Menurut sudut pandang Pak JK bagaimana? Ini kan seperti yang dikatakan ini pesta demokrasi. Dalam negara demokrasi kita tahu semua bahwa rakyat diwakili oleh partai di parlimen dan di pemerintahan. Kemudian dalam pemilu partai mencalongkan untuk kembali dipilih rakyat. Karena itulah maka partai-partai ini karena syaratnya 20% kita tahu semualah itu, itu akan mencari pasangan yang bisa terpilih. Pasangan yang bisa terpilih itu kita sudah melihatnya ada tiga calon presiden jatuhnya. Nah, Anis, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Sekarang tentu mencari wakil. Wakil itu penting kena dua hal. Yang pertama, bagaimana wakil itu dapat menambah suara untuk mencapai 50% lebih. Yang kedua, kalau terpilih bagaimana wakil itu dapat bekerjasama untuk menjalankan pemerintahan yang akan datang. Aduh, hal ini tentu membutuhkan kecocokan dan juga saling mendukung dengan calon presidennya. Contohnya saja, kalau partai internasional tentu dia mencari kena donasi mayoritas Islam waktu tokoh kelompok Islam. Atau sebaliknya, selalu begitu sejak semua pemilu yang lalu. Selalu begitu, contohnya. Nyatanya begitulah. Kena untuk saling mendukung dan saling untuk bagaimana mencapai tujuan tadi. Nah, sekarang ini calon presidennya sudah nampak. Wakilnya itulah tadi itu kena dua hal itu. Itu bukan hal yang mudah mencari yang cocok itu untuk keluar hal itu. Kemudian bukan hanya cocok, tapi mencapai katakanlahnya 20% itu threshold-nya. Jadi memang butuh waktu untuk mencari kecocokan yang membantu dalam suara dan dapat membantu dalam pemerintahan. Ini hal yang tentu tidak semua orang bisa. Mungkin ada partainya, tapi kemudian tidak membantu calonnya untuk tempat. Mungkin bisa menambah, tapi dia tidak bisa nanti bekerjasama, sulit, tidak punya pengalaman dalam pemerintahan contohnya. Nah, ini semua dibahas oleh masing-masing kelompok koalisi ini untuk mencapai hasil maksimal. Dan ini tentu membutuh waktu. Tapi pada akhirnya, mungkin satu dua bulan lagi baru akan menampak hasil daripada semua pembicaraan-pembicaraan yang sekarang ini lagi hangat, lagi saling mendekati, saling berhubungan dan saling memberikan. Dan tentu juga calon-calon ini, partai-partai itu meminta tersuatu imbalan. Katakanlah, berapa kursi di pemerintahan nanti atau bagaimana posisinya. Syarat-syarat ini yang menyebabkan negosiasi itu menjadi lama. Tapi akan dicapai, pastilah sebelum Oktober akan selesai ini. Tenang-tenang saja, itu pasti dicapai. Kita lah politik, dimanapun seperti itu. PDI Perjuangan lebih cepat dari dugaan kita, Pak. Mengukuhkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk 2024. Tapi sekali berpartai Golkar, Pak. Partai senior, partai besar. Sampai sekarang belum ketemu, Pak. Siapa yang disodorkan namanya? Ya, partai Golkar sesuai keputusan Munas. Memang TDP sudah, tapi yang lainnya juga, Anies sudah, Pak Prabowo juga sudah sebenarnya ya. Jadi bukan hanya Pak Ganjaran Pranowo, tiga-tiganya sudah calon presidenya. Memang, dan sudah saling melengkapi. Sudah, syarat teori itu semua sudah mencapai 20 persen yang tiga ini. Memang Golkar, karena hasil Munas, maka ditunjuk Ketua Umum untuk wakili. Maka tentu, mencari pasangannya yang cocok seperti saya katakan tadi, menjadi tidak mudah. Karena butuh elektabilitas yang baik, kedua-duanya. Kemudian, supaya ini kan biaya untuk jadi capres, kemudian masuk pemilu, kan bukan hal yang murah dan mudah, kan. Jadi, pertimbangannya tentu kuat. Bukan hanya asal mendaftar, begitu kan. Butuh kampanye, butuh saksi, butuh apa. Ya, mesti dikumpulkan yang mampu. Jadi, ini hal yang selalu, tiap lima tahun terjadi. Rauh, terjadi, terjadi. Oke. Pak JK, kalau menurut Pak JK, kalau kita lihat KIB kan sekarang sudah pecah. P3 sudah mendukung Ganjir Pranowo secara terang-terangan, sudah mendeklarasikan hal tersebut. Tinggal nih, PAN sama Golkar. Kalau menurut Pak JK, akankah PAN ini, atau maksudnya, akankah Golkar ini akan mengusungkan nama Erlangga sesuai dengan hasil Munas? Kalaupun iya, akan setuju kah PAN? Karena kan mengingat Golkar ini suaranya paling besar di antara dua partai ini. Mungkin tidak Erlanggar Tarto maju, tapi kan mengingat elektabilitasnya tidak terlalu tinggi, Pak JK. Kalau maju, mungkin saja. Karena Golkar kurang lebih 15 persen, PAN 7 lebih, jadi 22 persen. Berdua pun boleh, karena lebih 20 persen. Tetapi, apa kemungkinan menangnya tentu itu menjadi pertimbangan ke dua belah pihak. Itu pertimbangannya. Jadi kemudian tinggillah pemilihnya, apa pilih Golkar memilih nomor satu atau nomor dua. Itu sekarang tentu salah satu pertimbangan dewasa ini. Pak JK, kemarin kan dari Partai Golkar dan juga PKB, mereka sepakat untuk menggerakkan koalisi besar menjadi inti motor terbentuknya koalisi besar dengan istilah poros alternatif. Menurut Pak JK, ini hanya sebatas wacana atau realistis, Pak, terbentuk? Karena PKB juga sudah mulai merapat ke Golkar, kemarin bertemu dengan Demokrat. Sebagai wacana tentu boleh-boleh saja, tapi memang yang susah ini, yang dipercayakan cuma satu orang, yang mencalonkan banyak. Jadi kalau yang dimaksud koalisi besar itu artinya disatukan hanya satu calon presiden, satu calon wafres, ini hal yang tidak mudah. Bagaimana caranya? Jadi, ini wacana, tapi saya kira pelaksananya tidak gampang, tidak mudah. Boleh dibilang hampir mustahil juga, kalau kita mau realistis ya, kalau kita melihat tentang posisi Pak Ganjar, Pak Prabowo, kan ini susah disatukan. Kalau yang dimaksud koalisi besar itu hanya satu calon, berarti dua ini bersatu atau ada langga bersatu. Bagaimana mungkin? Secara teorisik bisa saja, tapi secara apa itu bicara tentang kenyataannya tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Lantas kalau menurut Pak Jekah, kalau sudah dianalisis tampaknya ini tidaklah mudah untuk membuat sebuah poros alternatif ini, kok kesannya kita mendengar akhir-akhir ini agak di-endorse ya, agak didorong dengan partai-partai ini akan terbentuk nanti jangan-jangan ada poros alternatif koalisi besar tadi. Menurut Pak Jekah, arahnya kemana sih Pak Jekah? Kalau tidak mungkin sekarang, apakah mungkin nanti ada putaran kedua mereka akan membuat sebuah koalisi Pak Jekah? Iya, saya tidak tahu maksud Anda tentang koalisi alternatif. Tapi kemungkinannya ada ialah empat pasangan atau tiga. Mungkin saja sekarang ini kelihatannya cenderung tiga. Tinggal mengaturnya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan seperti itu. Kalau tiga, berarti kemungkinan besarnya dua putaran. Bisa satu tentu kalau ada yang hebat. Tapi kemungkinan yang terjadi, tahun 2009, itu tiga juga, tapi satu putaran. Tapi kelihatannya ini agak seimbang. Terkecuali tentu ada pressure yang hebat, yang besar. Tentu mungkin terjadi, tapi ini perlu diwanti-wanti untuk agar seluruh aparat yang melaksanakan pemilu itu berlaku adil untuk kepentingan bangsa dan negara yang demokratis ini. Yang dimaksud Pak Jekah, tiga pasang ini boleh dimensiun kembali Pak? Karena kan yang selama ini beredar di publik hanya tiga nama ya Pak ya. Prabowo, Ganjar, dan Anis. Muter-muter di situ aja Pak. Kalau sama pasangannya menurut Pak Jekah siapa ini paket-paketnya Pak? Ya kita belum bisa, ya menentukan kan para partai, saya berada di luar partai, saya tidak bisa melihat, menyampaikan hal-hal itu, walaupun ya semuanya kan isu-isu banyak beredar. Tapi yang sementara dulu, yang apakah itu di survey atau di pooling, yang tiga ini yang bisa menjadi capres. Ya sekarang kan seperti berkali-kali dibahas, itu masalah nanti yang menentukan banyak masalah calon wakili presiden ini. Pak kalau misalkan tadi... Yang gunanya. Tadi Pak Jekah mengatakan antah mungkin bisa tiga atau mungkin bisa empat, berarti satu nama lagi siapa Pak kalau empat Pak? Apakah mungkin nama Erlangga atau mungkin ada nama lain Pak? Tentu, karena kalau dari sisi partai dan kemungkinan cukup 20 persen, tinggal Erlangga dengan empat. Tinggal itu. Baik Pak Jekah, kami juga ingin tahu analisa dari Pak Yusuf Kala mengenai tiga figur Pak, yang memang sudah masuk radar para lembaga survei Pak ya. Ganjar Pranowo yang saling salib dengan Prabowo Subianto, kemudian ada juga nama Anies Baswedan. Sesaat lagi, Pak Jekah hanya di kabar petang.